Lucinta Luna akhirnya mengakui dirinya seorang pria. Lucinta Luna akhirnya mengakui jati dirinya adalah seorang pria. Selain itu, ia juga menjelaskan sebelum memutuskan menjadi seorang transgender nama aslinya adalah Fatah. Nama yang selama ini tersebar, tetapi ia belum mau mengakuinya. Lucinta Luna mengatakan, sosok Fatah merupakan masa lalunya. Ia memilih untuk menjadi pribadi yang saat ini kerap ditampilkan di publik. Pengakuannya tersebut dikutip dari unggahan video di akun media sosial, Medsos, pribadinya. Halo Fatah, Halo Lucinta Luna atau Halo Cici Luna, tulis Lucinta Luna dalam keterangan unggahannya itu. Dalam unggahannya tersebut, ia menunjukkan transformasi dari mulai operasi plastik hingga berpenampilan seperti sekarang ini. Di samping itu, ia juga merasa lega karena sudah tidak ada lagi rahasia yang ditutupinya. Meskipun ia sadar, hal ini akan berdampak pada karirnya di dunia hiburan. Terlepas dari apapun itu, akhirnya aku memberanikan diri untuk membuka topengku yang selama ini menemaniku berkarir selama 7 tahun di bidang entertainment, terangnya. Selain itu, meskipun sekarang ini dirinya sudah dilarang tampil di layar televisi, tetapi Lucinta Luna yakin bahwa rezeki akan ada dari berbagai sumber walau beberapa yang menolaknya untuk hadir. Aku percaya rezeki enggak akan kemana, meski sudah di blacklist dari stasiun televisi, tetapi jangan lelah untuk menebarkan kebaikan. Terima kasih telah menonton!